Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Barat menegaskan tidak akan segan membubarkan kerumunan masa yang tak mengindahkan jaga jarak maupun mengabaikan penggunaan masker dalam tahapan pilkada 2020. Dibubarkannya kumpulan masa saat tahapan atau proses pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi COVID-19 tersebut disampaikan secara tegas Kabin Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol R.D. Adrimulan, Caniago saat ditemui di Mapolres Cimahi. Menurut R.D. jika masa pendukung pasangan calon melaksanakan tahapan atau proses kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19, maka pihak kepolisian tentu tidak akan melakukan pembubaran. Polda Jabar pun telah melakukan antisipasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang terkait dengan pilkada, yakni dalam hal pengamanan maupun dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, Polda juga telah mengimbau kepada penyelenggara pilkada untuk melaksanakan prosedur penyegahan COVID-19 dalam setiap tahapannya. Pada intinya, kita sudah siap untuk mencoba sesuai pilkada ini dengan aturan baru, yaitu dengan situasi sekarang ini masalah pandemi COVID-19, pengasalah jarak, kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwa tiga tuas itu pertimbangan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan pada saat mereka, ya intinya pada saat di TPS tadi atau pada saat, tak tanya-tanya yang dia tetap diperlukan itu, perumunan itu juga yang kita bahas bahwa tidak bisa sepenuhnya yang seperti ini, Hingga saat ini pihak kepolisian pun terus mengimbau dan menyosialisasikan kepada seluruh pihak jika tahapan pilkada di tengah pandemi ini perlu memperhatikan protokol kesehatan ketat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV